Halo Halo Assalamualaikum Pak Imoh Pak Jendral Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagus Oh iya sorry loh Mas tadi saya baru jalan belum bisa apa tadi Ya baru bisa ini Mas itu kemarin kan foto-foto udah saya kirim fotonya Pak Jason itu ya saya kan udah minta izin juga itu Pak saya apa untuk bikin YouTube supaya beliunya senang Mas supaya saling berbagi malah disuruh dibagi-bagi di wak aja supaya banyak yang tahu katanya gitu Mas jadikan itu mas foto-foto yang nanti kita tampilkan lah yang di Tanah Gamput beliau menduga ini kan defisiensi boron kemarin kan terus apa namanya ini apa ya sampai kan minta ini apa itu kondisi airnya itu lho apa itu muka air tanah itu juga itu kan iya bagus ya jadi itu gejala apa dan bagaimana mengatasinya Mas kira-kira begitu iya dari ini ya Pak kita kita sampaikan dulu maksudnya ini kan memang spesial case kan di Tanah Gamput oh iya jadi kayak kita pahami salah satu hal yang di salah satu sifat di Tanah Gamput ya itu kan book density-nya kecil bagus iya 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 mungkin bagus juga sudah ada di YouTube kita waktu itu tapi merunut dari gambar yang dikirimkan memang secara performa kalau secara performa warna daungnya memang betul itu defisiensi MP sama boron dan ya sudah ketidakseimbangan antara enter karena webstripnya sudah parah kan gitu hanya kejadian ini bukan kejadian dalam bulan ini Pak Agus setidaknya itu dalam kurun lapu tiga bulan terakhir karena itu pelepahnya sampai daun pelepah kesembilan sudah menunjukkan indikasi defisiensi boron kan gitu berarti kan proses mengeluarkan pelepah untuk kesembilan pelepah itu setidaknya kan sudah ya tiga bulan sampai empat bulan yang lalu kan seperti itu tapi untuk memperbaikinya ini harus dirunut dulu kan gitu Pak Agus karena hal ini kan juga nampak dari warna ataupun buah yang dikirimkan sama Pak Agus itu kan juga menunjukkan bunga jantan dominan kan ya yang banyak ya jadi untuk saat ini dan dari report yang disampaikan di pupuk realisasi pemupukan yang dilakukan sebenarnya sudah relatif bagus-bagus karena itu karena pertama pupuk sudah spesialis gambut sudah lengkap itu Mas sudah di aplikasi mikro pun sudah dikasih lengkap karena pokok itu enggak pokok majemuknya sudah lima kilo terus ditambahin boron 200 gram COZN pun kelap bagus sudah 100 gram terus spesialnya pun sudah ditambah over lagi satu kilo jadi urutan bukan ditambah state A nya saya sayang sekali kalau ini ditambah state A nah itu kita bahas dulu penyebabnya ya kan nah ini kan seru seru waktu tadi sama memang udah menyebutkan boron terus ada MG kemudian yang paling penting adalah itu rasio n per kaitu ya itu kan ini masih ya itu kan disampaikan juga oleh Pak 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 Parman itu kalau enggak salah Pak Parman sama Pak Aris juga ingin juga bahwa itu karena ini kan proses pelapukan gambut menjadi mineral yang sudah banyak itu kan N nya tinggi gitu kan Mas iya sehingga rasionya itu kan pasti melebihi tiga setengah itu saya coba mengulangi aja ini membaca itu iya betul Pak sehingga karena kita sudah udah melakukan kasihan yang sama di mineral jadinya seperti itu juga mengalami yang rasio n per kaitu relatif tinggi yang di atas tiga itu Pak Pesat iya di atas tiga setengah malahan terus kalau yang kalau yang apanya kemarin berapa yang 0,75 itu apanya itu Mas iya dan ini juga pembelajaran bagus buat kita sendiri sebagai praktisi kebun kemudian bagi teman-teman pekebun juga yang memiliki kebun sawit di lohan gambut jadi tidak semata-mata bahwasanya kubuk yang tinggi itu bisa memastikan produksinya juga tinggi jadi ada hal lain ya kenapa terjadi seperti ini yang pertama adalah penyerapan haranya tidak optimal Pak Pak iya tidak kenapa unsur hara itu tidak bisa serat-serat maksimal padahal secara polumo pupuk kan sudah sudah banyak kategori banyak kan gitu Pak Pesat umur yang relatif masih tanaman muda kan gitu saat ini kan yang perlu diingat bahasanya tanah di gambut itu sangat minim logam bagus ya termasuk boron, Cu, Zn kan gitu jadi kunci utama di gambut selain kalium juga ketika unsur mikro itu menjadi kunci utama kan gitu hanya saat ini kenapa kok unsur hara itu diberikan sudah dalam posisi banyak kok tidak bisa terserap dengan baik kan gitu jadi ada faktor lain yang mempengaruhi Pak Agus yang pertama kita harus membreakdown iklim kan gitu Pak Agus nah iklim itu kita bisa breakdown baik ke beberapa hal yang pertama adalah surah hujan tahunan bagus kan kalau rata-rata kita menginginkan surah hujan setidaknya kan harus diatas 1250 kan gitu Pak Agus nah pertahun tapi kita bisa ingat itu perlu kita catat itu kita catat ada nggak gejala itu di tahun 2018 dan 2019 ya maka kemarin Pak Jason pun udah ngakui bahwa akan jadi kemarau kan gitu nah kemudian semua mengakui kemarau Mas semua dimana-mana ngakui kemarau kalau itu iya betul Pak kemudian yang kedua adalah bulan kering Pak Agus jadi surah hujan dibawah 60 mm per bulan itu juga sudah langsung mempengaruhi nanti pasti itu juga akan terkejala kan gitu iya nah yang ketiga adalah hari terpanjang tidak hujan dan kemarin juga kita udah membahas dengan namanya dry spell itu Pak Agus nah dry spell ini sendiri kan punya tingkatan Pak Agus tingkatan pertama itu ketika 20 hari berturut-turut tidak hujan kan gitu terus diatas 40 hari tidak hujan dan itu pasti tentunya tentunya ini tentunya akan terpengaruh terhadap apa namanya penyerapan unsur harap dan ini pasti saya rasa yang pertama karena faktor iklim pasti akan mendapatkan iya pasti akan mempengaruhi hal tersebut iya 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 Seperti konsep pasifan, ada mineralisasi Itu jauh lebih bagus, tapi costingnya kan besar Saat ini Yang bisa kita lakukan, pertama Ya, tata air, yang kedua Kita harus selektif dalam mengendalikan gulmah Jadi, jangan sampai Kondisi tutupan di pasar pikul Maupun di gawangan mati, semuanya Kita tuntas, blengkitkan, justru-justru Akan menyeningatkan evaporasi Karena justru makan semakin ini Semakin cepat kering gambutnya Karena di dalam Penelitian ya, penelitian Nah, di gambut kita PPKS Bawin Arta pun Udah menjelaskan Pak Agus, biasanya PF-nya untuk gambut ini Untuk bisa menyerap unsur harang Itu betul harus 300, diatas 300-an peratus, kan gitu 300 persen, dan itu Kalau 300 persen itu pasti, kondisi Kalau kita pekan betul-betul pasah Kita kayak lembab itu aja, gak bisa Ya, semoga bisa Membantu, Pak Agus, hasil pemikiran Kita ini Pak Agus Mas, itu ku, apa ya, ku carikan dulu Supaya kan, pemirsa juga Apa, enak mendengarkannya Kayak begitu Ya, betul Pak Agus, memang harus Gateng-gateng di SMS Disimpulkan Pak Agus Iya, nanti dikoreksi ya Kalau salah Mas Ya, jadi pertama itu kan Gejalanya itu udah kompleks Sebenarnya, tapi kan ya Yang utama kan Defisiensi boron Kemudian penyebabnya apa Penyebabnya itu N per K rasio Pasti Tidak seimbang Inbalans Kan gitu Sudah di atas Tiga atau tiga setengah Jadi Kenapa itu terjadi Karena merupakan proses Pelapukannya itu Sudah menuju ke Arah mineral N-nya banyak yang lepas Kemudian untuk Mengantisipasi itu Mengatasi itu adalah Yang dijaga adalah Untuk N per K Rasio tadi ya Itu dilakukan Pemupukan Salah satunya kan Kemarin sampaikan Pak Aris Dolomit Kemudian Apa namanya Menjaga muka air tanah tadi Yang 40-50 Supaya jangan Kekeringan tadi Terus Karena itu Mempengaruhi faktor iklim Yang Pak Imoh sampaikan tadi Supaya tidak terjadi Kekeringan Nanti biar tidak Lower front desikation Kekeringan Nanti ke depan Kemudian Yang terakhir Juga dijaga Itu supaya dinaikkan PH-nya jangan sampai Tiga setengah ke bawah Supaya naiklah Supaya Penyerapan Pemumpukannya Juga bagus Semua Apa Menjadi bagus Tanamannya menjadi Bagus Kira-kira Kan Solusinya itu Secara umumnya Gitu kan Pak Imoh Kira-kira bagus Tapi Mungkin Apa namanya Ya Intinya Ketika Nantinya Ada bermasalah Resultasikan kita Lebih lanjut Bagus Kira-kira Kira-kira Mungkin bisa kita Sampel tahunnya Sampel tanah Sehingga Kita bisa Mengondisikan tanah itu Menjadi baik Kembali Dan bisa Menjadi optimal Menjadi bahan Apa media Tanaman kelapa samet itu Untuk tumbuh Dan berproduksi optimal Terima kasih Pak Jendral Muhayyad Selamat berbuka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh